Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar pembagian dan pengurangan bilangan bulat Ini adalah materi kelas 6 Tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nomor 1 Dalam kurung 5 dikurangi 2 dibagi 3 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu 5 dikurangi 2 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3 Jadi 3 dibagi 3 Positif kalau dibagi positif hasilnya adalah positif Positif kalau dibagi negatif hasilnya adalah negatif Negatif kalau dibagi positif hasilnya adalah negatif Negatif kalau dibagi negatif hasilnya adalah positif 3 adalah positif, 3 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 3 dibagi 3 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 Jadi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1 Nomor 2 Dalam kurung 2 dikurangi negatif 8 dibagi 2 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu 2 dikurangi negatif 8 Negatif dan negatif bertemu Berarti tandanya berubah menjadi positif Jadi 2 dikurangi negatif 8 Sama saja 2 ditambah 8 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10 Jadi 10 dibagi 2 10 adalah positif 2 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 10 dibagi 2 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 Nomor 3 Negatif 1 dikurangi dalam kurung 12 dibagi negatif 3 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu 12 dibagi negatif 3 12 adalah positif Negatif 3 adalah negatif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 12 dibagi 3 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 Jadi 12 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 4 Jadi negatif 1 dikurangi negatif 4 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini tandanya berubah menjadi positif Jadi negatif 1 ditambah 4 Satu adalah negatif 4 adalah positif Besar angka positifnya Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif angka yang besar dikurangi angka yang kecil 4 dikurangi 1 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3 Jadi negatif 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3 Nomor 4 Negatif 10 dibagi dalam kurung 6 dikurangi 1 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu 6 dikurangi 1 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5 Jadi negatif 10 dibagi 5 Negatif 10 adalah negatif 5 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 10 dibagi 5 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 Jadi negatif 10 dibagi 5 hasilnya adalah negatif 2 Nomor 5 Negatif 12 dibagi dalam kurung 2 dikurangi negatif 10 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu 2 dikurangi negatif 10 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini tandanya berubah menjadi positif Jadi 2 dikurangi negatif 10 Negatif 10 sama saja 2 ditambah 10 2 ditambah 10 hasilnya adalah 12 Jadi negatif 12 dibagi 12 Negatif 12 adalah negatif 12 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 12 dibagi 12 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1 Jadi negatif 12 dibagi 12 hasilnya adalah negatif 1 Nomor 6 Dalam kurung negatif 12 dibagi negatif 6 dikurangi negatif 22 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu Negatif 12 dibagi negatif 6 Negatif 12 adalah negatif Negatif 6 adalah negatif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 12 dibagi 6 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2 Jadi 2 dikurangi negatif 22 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini tandanya berubah menjadi positif Jadi 2 dikurangi negatif 22 Sama saja 2 ditambah 22 2 ditambah 22 hasilnya adalah 24 Baiklah cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa